Hai, nama gue Jeffrey Joe dari USS Network, dan ini adalah BMW M2 Edition desain dari Futura 2000. Tengoknya! Mari kita selamatkan Bapak Ramesh di Vianatan, Presiden Direktur BMW Group Indonesia. Ramesh, bagaimana kamu? Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana kamu? Saya baik. Oke, Ramesh, USS sangat menarik mengenai kolaborasi ini. Jadi, kenapa M-Series? Well, as you know, Jay Joe, BMW M stands for Motorsports as well as Emotions. This new M model is an Emotion-built high-performance model. The M automobiles are sporty, high-performance models built for both the road and the racetrack. In Indonesia, we also saw a slight increase in sales and more opportunities for BMW M. Today, BMW Indonesia is introducing the one and only BMW M2 Competition Futura 2000 in Indonesia. Why the M2 Series? Well, the M2 Competition is a truly successful model for M GMB-H. This high-performance athlete positioned in the premium compact class is powered by a dual-charged straight six-cylinder engine with M twin-power turbo technology and 410 horsepower. It is the best-selling M automobile, not to mention the most popular model in its segment last year. So, why Futura? Futura 2000, known for its mastery of colour, concentric forms and kinetic composition, designed a limited edition of the M2 Competition, which we are all very excited about. Futura worked extensively on both the interior and the exterior of the M2 Competition. The model will therefore bear his unique signature. More specifically, the trim strips on the instrument panel and the centre console of each vehicle boast a unique Futura 2000 design. The interior package includes an M Alcantara leather-clad sport steering wheel with a grey 12 o'clock marking and unique door seal trims bearing the limited edition number 1 or 500 and a Futura signature. From the outside, the M2 Edition designed by Futura 2000 is recognisable by the painted surfaces on both the front and rear aprons and the side seals. Moreover, each car is fitted with a 19-inch jet black light alloy wheel. Thank you so much, Mr. Ramesh, for the information. My absolute pleasure. As the premium automotive segment leader, we need to always come up with fresh and unique ideas. You won't need to wait too long for another surprise from us. Thank you and stay safe. Tadi kita udah dapetin banyak informasi dari Pak Ramesh. Kali ini gua mau ajakin temen-temen gua from different backgrounds, apa aja pendapat mereka tentang M2 Futura ini? Langsung aja kita tanya ya. Apa sih yang lu tau tentang Futura nih? Dan impaknya apa di hidup lu? Tidak. Katuk Futura ini yang memperkenalkan gua dengan, oh ini ada loh dunia gravity. Dimana ini juga men, salah satu part culture yang menurut gua jadi elemen penting. Gua ada satu koleksi sneakers namanya Hawaiian 5O. Itu adalah salah satu koleksi sneakers yang paling susah gua dapatkan, tapi juga paling berharga karena itu rare banget. Even Futura himself sempet nge-DM gua. Karena gua punya sepatu itu jadi kayak, man it's a blast, men punya koleksi satu. Dan gua yakin, apapun yang dibuat sama Futura, pasti keren banget. Gua yakin banget, dan gua exciting banget buat ngeliat langsung si BMW M2 nya nih. So Mike, ceritain dong maksudnya ini kita kan mau revealing about M2 Ex Futura. Ada imajinasi apa sih ini yang lu bilang, Neo? Tapi gua pikir kolaborasi dengan grafiti artis itu, itu sangat menarik karena gua pikir sebuah kereta itu artis. Itu sebab gua pikir, seperti yang lu tahu, dan lu juga sebuah kereta kereta. Itu benar-benar artis artis yang, you know, penginiirannya yang masuk ke dalamnya, dan flow dan desain. Jadi gua pikir itu secara natural bisa kolaborasi dengan grafiti artis dan artis. So, kita langsung liat aja ya mesinnya kayak badan. Let's do it, let's do it. Gua ada imajinasi apa sih tentang kolaborasi Futura ini sama BMW? Gua udah tahu pasti dia akan kayak apa sih, sejujurnya gitu. Karena gua memperhatikan dia dari awal sampai sekarang gitu ya. Udah pasti sih, antara point man itu, atau mungkin si apa? Gear-gear besi. Gear-gear. Mungkin, salah satu itulah. Pasti ada sih kalau gua yakin. Artinya apa sih? Kalau yang gua tahu dari Alien itu sih sebenarnya dari namanya dia ya kayak Futura 2000 itu. Nama dia itu kan dari tahun 60-an, 70-an kayak dia udah mikir visionary gitu loh. Dan kita akan lihat ya. Are you excited? Gak sabar sih. Let's go. Gimana reaksinya Bu Amel waktu know that BMW work with Street Gravity Futura 2000? Very excited, karena kita juga tahu BMW sudah lama selalu berkolaborasi dengan seniman. Tapi kali ini cukup unik karena berkolaborasi dengan street artist, graffiti artist. Pastinya kalau yang mengerti graffiti artist, Futura sangat ikonik, ekspresif. Dia juga punya garis-garisnya dia, ya dengan spray paint-nya dia itu. Dan ini menarik banget, makanya bisa berkolaborasi dengan BMW ini gimana gitu. Jadi kita langsung aja real feeling ya kayak gimana nih si BMW Futura. I can't wait. Then we're gonna try it sentuhan-sentuhan dari Futura nya itu menurut gue keren banget dari door panel, dari dashboard panel kayaknya waktu si Futura berkolaborasi dengan BMW ini dia menciptakan sesuatu yang luxury, satu yang high-end lu bayangin guys, seorang yang representasi satu kultur dari jalanan sampai ada di level seperti ini, ini kayak men, gila sih ini buat gue keren banget sih kayak gue udah nyangka pasti akal hitam sih kalau gue ngomongin Futura ya maksudnya secara teknis itu gampang banget sebenernya yang susah itu adalah menemukan sesuatu yang simpel menjadi sesuatu yang keren banget enggak semua orang bisa kayak begini sebenernya gitu sih kelebihannya dari si Futura tuh markingnya dia tuh sangat keliatan yaitu garis-garisnya dia meskipun spray paint tapi dia masih bisa clean line gitu keren sih, ini BMW bisa berkolaborasi dengan graffiti artis ini adalah, ini adalah di mana magik terjadi jadi pertama sekali, seperti yang kalian lihat M-Power S55 engine tuh klasik untuk m-cars jadi itu 3 liter, twin charge, 110 hp oke, 550 Nm of torque lu 0 ke 100 cuma 4,1 detik karena itu, itu adalah di mana magik terjadi itu semua wrap, dan sekarang gue present BMW M2 X Futura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi RowK Okey selamat menikmati